ini masaknya lumayan ngebut-ngebut sidik ya karena wis menunggu semua nih menantu dan anaknya kanjeng nyonya seperti ini nah ini stroberi udah aku cuci ya ini untuk anaknya kanjeng nyonya jadi setelah itu pekerjaan kelar aku buang sampah ini ada mbak bro bersama Farida nah ini makanan aku hari ini sayur sama daging sapi nasi sama rica-rica bebek hari ini tuh masak kuah sapi ini namanya itu lu-nu-ru ini daging sapi ya masaknya 2 jam pakai api kecil setelah 15 menit baru mau diangkat wortelnya masuk ini namanya lu-nu-ru wismateng jepuh wilele nah mecaw wilele nah halo assalamualaikum teman-teman welcome back to my youtube channel balik lagi bersama saya Yayuk Jayuk hari ini masaknya gampang banget disuruh masak agak malam eh ternyata anaknya perempuan langsung pulang ini jadi rotok gedandapan masaknya gampang tinggal masak 1 sayur ini ada lobak putih sama bakso bebek terus ini ada lu-nu-ru lu-nu-ru itu yang biasanya dimasak sama mie niurumin itu nah ini aku mau manasin sayur itu kan anak ikan jeng nyonya daging sapi ini taruh di panci ya anaknya pulang mau makan jadi kita taruh 2 panci untuk hari ini ini sama untuk besok untuk resepnya itu aku punya banyak banget ini lupa daun bawangnya dibuang ya tapi kita buang banyak banget kasih kuah bismillahirrohmanirrohim ini kayak gini tadi ada 2 panci ini dimakan sekarang ini nanti besok nah nge-rebus sayur ya pulang kabeh lain garam garam masuk jadi sayur hijau ini cuma direbus curuyuruyo ini mie untuk menantu kandeng nyonya sayuran itu wes mau rusak ya karena wes terlalu lama jadi ini seperti ini sekarang nge-taiwan itu lagi musim stroberi stroberi itu murah banget 100 ente itu kita bisa dapet gak tau kok ada yang telepon yang ganggu nah sekarang di taiwan itu ada banyak banget stroberi karena memang lagi musim dingin itu musimnya stroberi jadi nge-pasar itu murah banget ya tapi ini kanjeng nyonya beli yang organik jadi mahal kalau nge-pasar yang di dalam itu murah banget tapi aku gak beli ya karena sebenarnya aku kurang suka misalkan makan 1-2 oke karena menurut aku stroberi biasa kurang sensasi terus sebenarnya banyak orang yang kurang suka stroberi ya karena katanya terlalu banyak apalah inilah itulah membuh lah kayak gitu kalau aku suka kalau dikasih kalau gak dikasih ya gak makan gak apa-apa kayak gitu nah ini menantuknya terus nunggu ya tinggal masak mie masak mie tuh gak boleh api yang terlalu gede itu ngomongku tuh lirih ya penuh sopan dan santun nah seperti ini ada rontokan sayur malamnya aku buang sampah nah buang sampah nah ini neneknya pekerja keras luar biasa nah disini buang sampahnya itu dibagi dua ya ada sampah kotor yang gak bisa didawar ulang kalau sampah plastik itu nanti ada mobil kedua dateng itu aku punya beling ya aku taruh sana jadi aku masih nungguin sampah nah disini pencahayaan itu bagus banget I like this itu dateng lagi yang mobil Hueso Hueso itu ibaratnya apa ya rosok ya apa ya yang bisa yang bisa dijual lagi itu nah jadi itu kayak gitu ya lucu banget gak sih dia itu ada bunyinya kayak es krim ini pasar malamnya sepi banget 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 ini ada ayam goreng gak enak tapi kalau dia rame ya bro ya waktu itu juga aku beli di rumah sebelah sini bro aku tuh waktu itu tuh beli itu ya kurna apa karena kalian oh ini kayaknya enak bro iya itu kan disini tuh mungkin gak ada bro iya kan ya gorengan apa yang gorengan itu ada oh iya 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 ini hukulah siang hukul sekarang mobil kami bisa masuk enggak kalau itu buru-buru ini jacaran kayak gini gak melempem nih alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim 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 makan daging sapi ini kanjen nyonya sekarang itu lagi musimnya orang sakit ya karena pergantian cuaca yang ekstrim panas dingin-dingin panas kayak gitu anaknya cucunya kanjen nyonya sakit bismillah udah uh um 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 ini daging sapi itu asli daging sapi Taiwan yang mahal punya dagingnya itu wangi banget padahal bumbunya itu sederhana banget tapi dia itu atos kadunun aku kalau masak itu atos butuh perjuangan punya lelah kita makan ricak-ricak bismillah nyalakit waa 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 semuanya udah makan ya ini bagian aku nasinya tuh jos banget ya pulen pulen karena rice cooker juga berpengaruh gede hari ini menunya atos kapeh uuh her kehidupan selamat menikmati 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 selamat menikmati